Bahagia sekali dan semoga teman-teman terlihat dari depan auranya bukan aura kasihan tapi aura kasih semua ya Walaupun banyak hal yang turun ya termasuk mungkin penghasilan, kesempatan dan sebagainya Tapi di depan dalam buku saya, saya tulis dalam salah satu buku saya, saya tulis bahwa hidup ini seperti ya burpa ya Kalau kita lihat burung awalnya dia memang nyaman, tanpa zor Tapi kalau dia mau naiknya dulu-dulu lagi Tapi nanti akan naik Tapi Thomas Alvarez mengatakan bahwa banyak orang menyerah pada saat satu orang lain yang berhasil memakamu Utang dong, makamu yang biasa ya Jadi siapkan sukses post-covid-19 adalah mereka yang tidak pernah menyerah Makanya di buku saya, salah satu buku saya, saya tulis bahwa umur membuat cukup ribut Dan mudah menyerah membuat jiwa kita ribut Umur siapapun tidak bisa melawan hukum alam, usia, seminggu bertambah, seminggu ribut Beberapa artis, aktor yang anda kenal, dunia sangat muda, sangat luar biasa sekarang sudah 70 tahun ribut Sekarang kalau kalian lihat misalnya Tom Cruise ya, termasuk beberapa aksor kebarat sudah mulai ribut Ternyata yang membuat jiwa ribut adalah muda menyerah Makanya Rabu Indonesia Raya kalimatnya adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya Jadi badan dulu baru jiwa, jiwa dulu baru badan teman-teman luar biasa Jadi teman-teman luar biasa, sahabat-sahabat yang kulit, suasana seperti ini Bahkan saya di April, Pak Ayet, mengeluarkan buku ini baru, suasana covid-19 Jadi ya, suasana orang masih fear, masih takut, masih bingung Memang belum sampai segera media, karena banyak kita ini bisa media Aprile 2020 sebutkan buku terbaru berjudul Bahagia Tanpa Saran Sudah nggak, teman-teman hebat ya? Dan di bawah ini yang pertama kali membuka, beliau ya Karena baru dikirim juga dari penerbit, teman-teman hebat Karena bahagia ini sekarang adalah imun yang paling dasar Saya punya tiga teman yang anak covid Dan tiga-tiganya sehat, sembuh Pada saat satu kepala BNN makal pinang Ketika baru turun dari bandara, diswek, dan dia positif corona Pada saat, ya, ah ini nih, mas Bu Pada saat, ya, pada saat dia masuk rumah sakit Yang stres bukan hanya dia, termasuk keluar dari Jakarta Karena covid-nya kan juga nggak jelas, betul ya Bahkan sampai warja di pangkal pinang, kalau lewat BNN pada takut Dibuat garis polisi, Pak Karena takut pula, mana-mana, kata-kata, waktu masih awal-awal covid Dibully, karyawan BNN, dan sebagainya, termasuk dia Saya telpon teman saya ini Saya telpon teman saya ini Saya telpon teman saya, dan semuanya saya bilang ke Lio Tetap jaga perasaan bahagia Karena, ya, iblusi yang membuat sebuah kalimat di kitabnya Bahwa kebahagiaan separuh dari obat Tentang, Pak, sahabat-sahabat Jadi, jauh sebelum ada covid ini Apesina, iblusi yang sudah membuat garis besar Orang yang bahagia itu sudah 10-50% Saya bilang, jangan stres walaupun sedang diisolasi Pokoknya, buatlah ceria, buatlah tertawa Bayangkan rumah bahagia, bayangkan anak-anak di Jakarta happy Bayangkan semuanya luar biasa Pokoknya, jangan terpengaruh oleh pikiran Di buku saya, Seven Warners, yang angka 7 Warners yang pertama adalah Warners of Thinking Pikiran kita bisa dualitas Bad and good, yin and yang Pernah lihat film JG Chen dan yin and yang Negation of mind Positif, negatif Maka, saya tulis buku itu bahwa Pikiran bagaikan, ya Pikiran itu bisa jadi pelayan yang baik Sekaligus majikan yang jahat Jadi, kadang-kadang pikiran bisa jahat banget pada Anda Ya, ketika kita berpikir negatif kepada anak kita Langsung dong semua kita punya mental Tapi, ketika kita positif Kita juga bisa up, teman-teman hebat Dan pikiran bisa mainkan itu Pokoknya, di angka 7 Seven Warners ini Pertama adalah Thinking Tapi, tujuh terakhir adalah Surrender Ikhlas Jadi, kalau Thinking itu masih indication of mind Tapi, kalau Wisdom itu sudah good Tapi, kalau Surrender sudah great Jadi, orang-orang sudah sampai level Surrender itu Hidupnya bukan baik, tapi indah Semuanya indah Di pekerjaan dapatin surga Di rumah tangan dapatin surga Dimana pun dapatin surga Dan itu janji Tuhan, ya Kurang menyebutnya bahwa Kata Iblis Akan aku ganggu semua Dalam sholat pun dia meninggalkan Duhannya kok Lain perubahan istighfar Iman kita tuh gak selver Alimin abitonib Yang ketika dicabut Panahnya dalam keadaan sholat Kita selat aja gak bisa pusuk Sholat diganggu Puasa juga diganggu Ya Zakat juga sama Anda pemberakan haji juga sama Di Indonesia Ya, sebelum pemberakan sudah dirayakan Begitu dasyat Wali matus safar Ya, dirayakan begitu dasyat Dan sebagian Mungkin ada yang digoda Ya, ketika kemudian Namanya dipakai Haji dan sebagainya kan Digoda juga Jadi, apalagi banyak hal Tapi kata Iblis Illa ibadaka Min humul muhlasin Kecuali hambamu yang Ikhlas Tuhan Yang ini bisa kami sebut Dan Inilah yang kemudian Kita harus Saya kanseri Tentang mengalaman saya Membantu BW terbesar Pertamina Ketika membangun tim Memotivasi mereka Men-transform mereka Memalahkan sel dan petronas Teman-teman hebat Ya, saya gak pernah terbayang Waktu itu disahir dengan Pak Renan Kasali Satu teknem Beliau di manajemen Saya di leadership Ya, dan waktu itu Kita di challenge Ya, 17 ribu Pertamina Dan saya bilang Kirimkan Ya, yang Leader feature-nya Kirimkan yang Biar-nya Dan yang leader feature Para calon-calon direktur Dan GM Kemudian Mereka yang biasa Komplek Yang akan Yang non-job Yang gak bisa Siap perubahan Yang non-job Mereka marah Benci Bahwa golok Bahwa parang Di SDM Saya bilang kirimkan Mereka juga bertemu Dalam kita Dan selanjutnya mereka Tiga hari Dan mereka kemudian Tersenduhnya Ketika mereka dapetin Seven awareness Yaitu ilmu ikhlas Teman-teman hebat Sahabat-sahabat Jadi akar tujuh ini Ya, dimulai dari Awareness of thinking Di akhirnya oleh Awareness of surrender Orang-orang yang ikhlas itu Ya, dasyat Saya yang contohkan Ada teman saya Ya, COVID ini di PHK Kemudian dia pulang-pulang Menuju ke rumah Karena di PHK Orang menggunakan PHK Kira-kira auranya Aura apa? Kasih atau kasian? Kasian Ya, baru Pakir mobil Marang-marang jelas Nutup gerbang marah Kemudian Anak yang malu besar Langsung bilang ke adek-adeknya Adek Jangan ngamuin papa Bapak lagi marah Langsung Anak yang ngeluk ayahnya Langsung Dia ngeluk kamar Surga itu hilang Ada namanya Power struggle Pembatas energi itu Anak tadi mau meluk Kan jadi meluk Istrinya lihat suamnya Buatnya semurut Langsung bilang Pakal ini gak ada masalah Ya, Pak Ini hari pertama Hari kedua Dia tetap pulang-pulang Menuju ke rumah Nyari kerjaan Gak dapet Auranya Aurang apa? Kasian Aurang-ra Ya, aurang-ra Sampai 21 hari lewat Maka Di riset saya Kalau dibiarkan Selama 21 hari Akan menjadi New character Bahkan nasib Teman-teman hebat Kemudian dia bilang ke saya Pak Anak Boy Sekarang sudah berdampak Kepada keluarga Istri kita cerai Kok bisa sih Gak tahu dia sudah Pulang tahun Seperti ini Bisa gak diselamatin Saya bilang bisa Tapi kamu yang Mesti berubah Serius Kita coba Apa saya minta Saya minta beliau Untuk ya Setiap dia pulang ke rumah Saya minta dia Pasang wajah yang bahagia Tanpa syarat Tadi ya seperti buku tadi Bahagia tanpa syarat Dimana wajah itu Betul-betul menarik Energi teman-teman hebat Pada saat Tadi pertama Dia turun dari mobil Masih dari kerjaan Dia pasang wajah yang Berseri-seri Anak-anak langsung dari dia Ayah Ayah sudah bekerjaan ya Ayah Amin 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 Gak apa-apa Hari pertama Hari kedua Dia turun dari mobil Pasang wajah yang kembiraan lagi Anak-anak mengatakan Sekarang senang lihat Ayah terus ya Sudah pulang Sebelum maghrib Dia lawan terus Selama 21 Isi koma Gak pernah menunjukkan Wajah yang cemberut Wajah yang sedih Wajah yang derita Dan diundang oleh Anak perusahaan PLN Kemersia menjadi Komisari Sukaman Dimana gaji dia 5.000 dari perusahaan Suasa sebelumnya Tunggu tak apa Saya buat Saya buat Pertanyaan saya hari ini Saudara-saudara saya Brother, sister saya hari ini Wajah apakah yang anda tampilkan Ketika pulang dari kerja Bertemu dengan anak-anak Bahkan Ya Bahkan Karena sudah saking biasanya Ketika ada wajahnya berubah Langsung Ada berisi Ada berisi Kata ustad Ciri orang meninggal Pak Tuhan berubah Sifat ya Karena sudah terbiasa Selalu cemberut Selalu negatif Sampai ketika berubah Langsung Ciri-ciri mau meninggal Ya Karena selama ini Wajahnya Wajah yang Tidak memimpirakan Maka Suasana COVID ini Jangan sampai anda kena Ibu terhebat adalah Happiness Karena itulah yang dilatih oleh Tuhan Disebut dengan Alam Rahim Dalam buku saya Happiness ini Tuhan Allah Ya 9 bulan Setting anda dalam rahimnya Rahim ibu anda Alam cintanya Kemudian Ya ibu anda Pada saat anda masih Dalam rahim Megang perutnya Memang Ucapkan satu kalimat Nah Kalau besar dia orang Sukses Sukses Kalau besar dia orang Hebat Kalau besar dia orang Yang luar biasa Sayang nak Bahkan kalau di kampung Jadi raja Jadi ini Jadi ini Nggak Dan itu dilakukan Berhari-hari Berbulan-bulan Pada saat anda lahir Jadi punya harapan Seperti ini Harapan Believe Harapan Ya Sukses Suka Bukan dong Teman-teman yang Suka Jadi pertanyaannya Di dalam Ya Buku Sejak kita lahir Sejak itulah Kita melupakan Janji kita Kepada Tuhan Siapa yang siap Jadi hambaku Yang hebat Aku Tuhan Aku Tuhan Aku Tuhan Pada saat ini Kita lupa semua Dan sejak itulah Kita dikasih Namanya problem Masalah Biar kita kembali Kepada Tuhan lagi Ingat teman-teman Bisa jadi Covid ini memang Allah rindu Dalam diskusinya Hambaku Jalan aku lahir Mengadang Pada hambaku Allah rindu Kepada hambanya Yang sudah lupa Kepada ini Dikasilah Masalah Dikasilah Ujian Dikasilah Kematian Dikasilah Kelaparan Kita kemudian Bersujud Menangis Karena sebegian Berbaca Bismillahirrahmanirrahim Udah nangis Covid ini Baru baca Tuhan Biasa-biasa Sebelumnya Pada Tuhan Alhamdulillah Irrahmanirrahim Tuhan hadir Setiap problem Itu teman Sayang Kalau Covid ini Anda gak banyak Berubah teman Hafalan Masa terbih Itu aja Kurang gak pernah Dihafalkan juga Dimana Juga Sama Probe juga Biasa-biasa aja Covid ini Ketika Saya di rumah Kesempatan saya Kemudian Men-training Anak-anak saya Saya bilang Anak saya Sekarang di rumah Semua Sebelum waktu Sebelum lebaran Sekarang kita buat Kulikulum yang Bahagia di rumah Kamu pengennya Kamu pengennya Apa aja Aku pengen Renang Buat ini Rumah Semua Oke Kita buat Setelah selesai Kamu buat Berhitung Bahagia Setelah Ayah ingin Buat Berhitung Ayah Ayah pengen Kamu semua Jadi Pembicara Seperti Anak saya Kembali Perempuan Pertama Anak perempuan Juga Hidup Perempuan Setelah Di subuh Kamu Seramah Satu Jadi Pendengar Berhenti Latihan Latihan Terus Ayah moleh Teman-teman Luar biasa Dan mereka Setelah Hari Kamu Hapal Hadis Ayah Belajar Juga Dan Selama Tiga Bulan Alasan Atun Ilmu Yang Banyak Teman-teman Hebat Dan Anak-anak Saya Sahabat Yang Biasa Salah Satu Sahabat Saya Yang Sudah Wafat Bukunya Ada Almas Tidak Bukhari Ketika Dia Ketemu Saya Dan Kemudian Telepon Dan Bertemu Saya Tanya Anak Keliling Kemana-mana Tapi Hampir Jarang Yang Yang Ngingetin Anak Tapi Ketika Anak Di Metro TV Ditanya Oleh Kalau Ya Kapa Masih Training Kepada Anak-anak Saya Bila Kalau Saya Sedang Di Rumah Soal Maghrib Habis Itu Saya Men-training Anak-anak Saya Seperti Kepada Orang Lain Dia Belang Anak Sampai Ke Pelosok Ke Hongkong Tapi Tidak Pernah Ceramai Anak-anak Sendiri Dan Dia Datang Di rumah Saya Di Lepor Dia Buat Dia Sebab Setiap Habis Subuh Sekarang Disinilah Saya Menceramai Anak-anak Saya Seperti Kepada Orang Lain Kontrol Jangan Yang Hebat Mencerak Anak-anak Ya Nah Tapi Cetak Anak-anak Anda Karena Kurang Memberikan Gambaran Jagalah Kehidupan Dan Buat Gampang Berapi Terasa Karena Banyak Anak-anak Kita Yang Dia Kehilangan Sosok Rol Model Sosok Ayah Sosok Ibunya Ketika Ayah Pulang Dia Pulang Sebagai Seorang Manager Bukan Seorang Ibu Ketika Ibunya Pulang Dia Pulang Sebagai Seorang Dir Bukan Sebagai Seorang Ayah Selalu Gembira Banyak Orang Yang Mengalami Sidron Toxic Success Di rumah Mungkin Kantor Mungkin Dia Fokus Ya Sekarang Saya Minta Tes Fokus Yang Tinggi Yang Tinggi Dan Terima Tuan 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 Yang Tuan 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 Ini Kita Semua Belajar Bisa Jadi Memang Covid Ini Memang Kerintuan Tuan Tuan Kepada Hamba Sudah Terlalu Jauh Mungkin Meninggalkan Kita Tuan Tuan Mungkin Saya Mungkin Anda Ya Mungkin Kita Sudah Mengalami Namanya Ya Hedol Dari Hedolist Treadmill Orang Yang Kaya Tapi Tidak Bahagi Anak Waktu Miskin Mas Tidak Bahagi Waktu Mas Belum Punya Anak Dibilang Coba Punya Anak Mas Punya Anak Mas Punya Anak Coba Sudah 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 gampang-gampang, nah ini yang kemudian dihadapi oleh manusia-manusia modern termasuk kita, teman-teman hebat ya sahabat-sahabat yang buruk dan karena waktunya singkat nanti teman-teman bisa baca aja buku-buku saya, sebagian di kira media, sebagian di visa, sebagian di zaman ya, buku-buku ini teman-teman yang luar biasa dan covid ini saya sudah siapkan juga 3 buku baru di awal tahun 2021 teman-teman yang buruk ya, sahabat-sahabat yang luar biasa dan teman-teman saya minta teman-teman tegak semua badannya tegak dan kita ya, kemudian kita akan tepuk tangan tepuk tangan tepuk tangan semangat ya luar biasa semangat ya luar biasa oke, sekarang saya ambilkan tepuk tangan tapi tepuk tangan tepuk tangan apa tadi istilahnya? bahagia tanpa syarat ya atau antonisila happiness pertama saya tegak kita melawan rasa nyaman kita gak boleh bersandar kemudian yang kedua wajahnya vibrasikan wajah yang auranya aurakasi ya gak boleh aurakasi ya apapun persoalannya dari mulai cicilan, hutang pokoknya kita berat ya auranya aurakasi yang ketiga kita akan tepuk tangan yang lumayan keras kelawan rasa nyaman yang berlebihan kita ya misalnya ada diantara anda yang masih belum istiqomah sholat malam anda lawan berubah-ubah ada yang mengisi koma sedekat ada yang mengisi koma sedekat puluh selalu buba ada yang mengisi koma belum mengisi koma memuji orang ada yang mengisi koma bahasanya sopan pokoknya kita lawan ya teman-teman ada yang isi koma belum isi koma ya olahraganya ya pokoknya kita tepuk tangan yang keras kemudian yang terakhir COVID ini kita mesti berjamaah sukses bersama-sama tim yang umul ya caranya adalah ada sebelah kanan protokin sebelah kanan senyumin kalau sebenarnya masih melangun protokin sampai bahagia semua ya pokoknya kalau belum berhasil sampai mereka bahagia semua ya ketahuan kalau pakai masker banyak-banyak siap-siap kita mulai satu dua tiga istilah saya sudah good tapi belum great sudah bagus tapi belum hebat kenapa? karena ternyata risiko membutuhkan yang susah adalah kerja tim kerja bersama-sama sudah bagus tapi tengoknya masih kurang ya sekarang setelah lagi terlihat siap-siap satu dua tiga oke luar biasa ya ternyata ya kalau kita lihat ya teman-teman yang gulit teman-teman yang luar biasa ya ternyata semuanya apa? gila jadi kita harus jadi orang gila ya gila positif boleh diingat-ingat ya apa itu gila? nah ini benar oke pertama adalah gila jadi suasana covid-19 ini kita jadi orang yang betul-betul bisa manage waktu dengan hebat karena kalau enggak waktu yang akan manage teman-teman sahabat-sahabat yang gulit tau-tau besok gak kita tahu betul kan? oke tau-tau sudah SMA tau-tau sudah kuliah ya tau-tau sudah kelas 2 MTS SMA di pesantren tau-tau saya sudah punya anak keempat cepat sekali waktu ini teman-teman ya tau-tau teman kita sudah wafat tau-tau agak saudara meninggal cepat waktu teman-teman yang hebat jadi manage waktu dengan baik ya karena ada banyak orang kalau pulang ke rumah ambil remot kemudian dia nonton TV sampai kadang-kadang TV nonton dia ada gak? dia yang ngapain? terbiasa karena gak ada kerja terbiasa sehari dua hari dia malam sampai kalau hari 21 hari jadi happy ya sahabat-sahabat yang jadi waktunya harus kebetulan kita manage yang terbaik ya sahabat-sahabat yang luar biasa ada teman saya setiap hari dia nonton itu bisa 3 jam ada mangi bisa 6 jam bahkan ada lebih dari itu teman-teman hebat ya sahabat-sahabat luar biasa g-nya adalah dia jadi harus jadi orang yang menggunakan waktu dengan baik sekali kalau gak kita tertinggal ya karena covid ini memperbolehkan kita bersaing dengan teman-teman di luar negeri sahabat-sahabat yang guru ya kemudian ini adalah inovasi harus ada cara-cara baru inovasi baru pendekatan baru teknologi baru yang mulai kita mengenalkan teman-teman hebat termasuk sekarang teknologi betulnya inovasi ya peradaban memberikan contoh ketika gak ada inovasi lewat mungkin anda masih ingat ya di handphone yang paling keren dulu adalah Nokia betul gak? betul Nokia dengan slogannya connecting people gak pernah berpikir akan banget karena Nokia selalu fokus kepada masa lalu dia selalu rame hebat banget pernah menjual Nokia di Indonesia dengan harga 12 juta satu harganya tapi ketika Nokia kemudian gak ada inovasi masuk Blackberry dalam setahun Nokia tenggelam sampai sekarang gak pernah bisa naik lagi Nokia perusahaan multinasional ya kalau di Bekasi disini ada namanya Makro di putar Makro dulu orang selalu happy dengan Makro ketika Makro selalu fokus kepada membership anak kecil gak boleh masuk kemudian di ujung kota tiba-tiba Perfor masuk Makro masuk itu dulu Perfor merasa oke dia merasa jaya dia remehkan gak ada inovasi ya Perfor selalu ya polanya seperti sama tiba-tiba ada Alphamark Indomark ada cek masing-masing marketing hari ini kalau anda lihat ke Perfor yang tadinya 12 hasil jadi berapa hasil sekarang paling 2 atau 3 ya sementara Alphamark Indomark masih lalu ada masuk ada satu orang sedang ngantri atau beli adalung dia diremehkan oleh ya Perfor dan Perfor mengalami satu hal yang kalau gak dia inovasi tergelam kemarin saya cek juga yang namanya KFC Magdi yang bertahan adalah ketika dia ada inovasi dulu Magdi selalu punya branding di mal di mal di mal sekarang lihat yang berjaya Magdi yang beli luar mal betul kan di rukom-rukom betul kan ada KFC di rukom dia bisa sendiri memenuhi sendiri tapi ketika di mal ramai-ramai dia gak bisa tutup teman-teman hebat berapa banyak yang bangkrut gak pernah terbayangkan menu pizza yang anda sukai hari ini seperti itu jual di pinggir jalan betul ya yang jual 100 ribu dapet tiga ya pizza hat teman-teman luar biasa ya jadi perusahaan hebat pun dia mengalami penurunan yang hebat apalagi pribadi-pribadi kita hanya bagian kecil yang biasa teman jadi kita mesti memprepare harus ada nilai plus dari diri kita selanjian kita harus jadi orang yang ino mati sehingga kemudian orang bilang wow ada lagi ya ada lagi ya ada lagi ya saya tadi nampak ya tidak sama setiap kita bertemu ada yang baru ada buku baru kalau anda sekarang ke BSD di Naclal Learning Center di kubung saya sekarang saya malah sudah dibuka pesan Korean food makanan Korea saya gak ngerti gak ngerti kayak gini awalnya karena akhirnya orang-orang datangnya dalam bahasa Korean saya belajar kemudian tau namanya macam-macam ya istilah-istilah makanan kita bisa coba cek disana namanya South Korean food itu saya buka Korean food pada saat dari pandemi seperti ini dan ternyata orang yang pengen makan itu banyak kita protokolnya jelas teman-teman luar biasa sahabat-sahabat yang gurih saya mengambil kesempatan dan dalam sebuah sana yang berani itu teman-teman hebat jadi inovasi saya gak bisa di dunia buliner inovasi tinggal bagaimana cari mitra yang tepat saya gak bisa di dunia musik saya punya studio musik di BSD jadi kalau teman-teman kalau ada nanti di rumah saya Anda suka nyanyi suka musik Anda boleh main yang sepuasnya dengan suara yang tenang sound yang bagus dengan edap suara kematuan hebat jadi inovasi jangan terbatas oleh keterbatasan hari ini inovasi dan inovasi karena murah dengan teknologi yang seperti ini kemudian yang sangat penting L-nya adalah lues jangan tunjukkan wajah yang burmi burmi itu memelas wajah yang perasaan paling menderita di dunia ini teman-teman wajah yang perlu dengan derita derita dan derita ya jangan burmi burmi itu orang paling kasihan ya kasihanilah aku itulah burmi ya ya maka ada filosofis kalau kita gak punya sepatu cuma lihat yang gak punya kaki biar kita mungkin bisa bersyukur jangan kemudian melihat yang lain kalau ada hari mungkin sebagian juga bro beberapa pasal lihat mereka yang betul-betul gak punya kerjaan sama sekali mereka yang kemudian akhirnya ada pilot jadi ngocek pilot 100 juta penghasilan karena gak ada penghasilan dia ngocek ya sekarang ini gak cukup hanya out of the box tapi no box teman-teman hebat hutang dong sahabat-sahabat yang berikutnya lakukan hal yang gak pernah ada lakukan sebelumnya buang malu buang minder buang perasa saya sebelumnya gak pernah no kalau itu laku-laku kan teman-teman ya saya gengsi nanti tinggalkan udah gak patuh sudah-sahabat covid anda mesti no box ya teman-teman luar biasa anda mesti memulai sesuatu yang baru teman-teman hebat dan ini memulai momentumnya kemarin ya sahabat-sahabat saya diminta oleh UIN Jakarta mentraining men-training para calon mahasiswa karena mereka gak mau disudah online karena mereka protes aduh disudah online gak bisa bawa jandengan dong gak bisa instagram dong ini cuma di depan laptop pakai toga celana pendek ya kan pakai sarung akhirnya gak ada nolak maksudnya gak ada happy pokoknya gak mau nunggu 2021 disudah kebayang kan setahun 3 kali disudah hampir ada 1,500 mahasiswa yang lulus saya bilang sudah mereka disudah seminar saya bilang kepada mereka justru inilah kesempatan anda mengambil momentum berubah karena habisnya jadi gak pernah terulang kembali suasana seperti ini anda harus pertama kali siap dan akan teringat kapan disudah dimana ada online dan akhirnya mereka sepakat sekarang sudah online terus awalnya mereka nolak karena ngeasik banget pokoknya sudah kok kayak gitu dan sebagainya teman-teman hebat jadi sahabat-sahabat yang luar biasa sekarang memang banyak hal baru maka lukusnya harus kita jaga dan jangan sampai bahasa burmi anda itu bertemu dengan teman-teman baik anda ketika teman baik anda melihat ada wajahnya burmi mau kelas maksudnya tidak ada masalah kue maksudnya ketika ada wajahnya burmi tetangnya bilang burmi romanya sedia kok tahu sih iyalah tahu kan lagi di mesin harus dengan bagian dengan Tuhan ramur habis ramur gua semua masih diem aja kemudian sujud lama amat kemudian kenapa sih iyalah bali teman-teman hebatnya paris paris semaksana ini tetap buka masih banyak sahabat-sahabat di Jakarta juga masih banyak kita semua bingung karena memang ini suasana yang baru tapi ada sebuah kitab yang beritahu kepada saya ketika ada ulama yang punya kahlian suplah asional lihat-lihat ada berumpulan makhluk datang ternyata wabah ditanya oleh ulama itu mau kemana kalian mau ke istambul ngapain kami dapat amanah dari Allah berapa ribu yang meninggal dua ribu kemudian bertahun-tahun gak pernah ketemu lagi tiga tahun setelah itu pulanglah mereka balik lagi arah ke kampung kampungnya wabah ini berapa yang meninggal tujuh ribu katanya tiga ribu sebagian wafat anak ketakutan sendiri dan itu sulit luluskan di kitab-kitab Islam ya itu sudah digambarkan jadi covid ini memang ada tapi jangan terlalu berlebihan kita ikuti protokol tapi tetap jaga dalam fear motivation tapi love motivation kita harus tetap punya cinta punya rasa bahagia di suasana ini jangan sampai kemudian ya cinta itu pun yang hilang muncul adalah hanya fear takut takut cemas bingung 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 abone